Melihat jalannya persidangan hari ini, melihat dari keterangan dari Eliezer sebagai saksi, tadi juga sempat dicecar mengenai perubahan BAP. Ini bagaimana dampaknya terhadap Eliezer, terutama dari sisi keyakinan Hakim melihat validasi kesaksian dari Eliezer itu sendiri? Kalau 183 mengatakan Hakim yakin karena alat bukti. Alat bukti itu ada lima, satu itu. Nah, tadi saya ribut tadi saya lihat itu 17 Agustusan, rebutan itu, mainan gitu, panjat pinang gitu. Panjat pinangnya BAP, padahal BAP itu pasal 17 Agustus mengatakan seluruh pemeriksaan di polisi itu dengan BAP. Nah, dasar BAP itu menjadi dakwaan. Di pengadilan itu, 142, 143, 197, dasarnya surat dakwaan. Mu seribu BAP beda-beda, sekali lagi. Mu seribu BAP beda-beda, saya ulang. Mu seribu BAP beda-beda, kalau di persidangan berbeda, boleh. Ada 163, jadi yang diperkati betul dari ketua majelis. Yang dipakai itu adalah fakta persidangan, bukan BAP. Hakim tidak terikat oleh BAP, hakim terikat oleh fakta persidangan. BAP boleh sama, jadi bukan acara pencocokan BAP. Ini kayak sidang niaga, pencocokan pihutang. Jadi saya bilang, ini rebutan rupuk apa, rebutan apa nih orang-orang ini? Satu itu. Yang lebih lucu lagi, konsistennya tadi, membicarakan BAP. BAP memang ada masalah, tapi kalau untuk kliennya Mas Roni, ya BAP-nya kan dibagi dua. BAP sebelum, waktu kebohongan, dan BAP setelah itu. Jadi hakim akan terikat keyakinannya, menilai kesesuaian, 185 ayat 6 ya, yaitu kesesuaian satu dengan yang lainnya. Nah tinggal dinilai, sederhana gini. Empat, yaitu PC, FS, KM, RR. Silahkan pendapat apapun di ruang persidangan, ya fakta persidangan. Eh juga silahkan pendapat apapun, nanti hakim akan menilai. Nah penilai yang akan menentukan adalah, karena inilah pembunuhan, dan ada persamaan, hakim akan bilang persamaan apa, perbedaan. Nah persamaannya, ada penembakan. Nah penembakan itu, esok rusak mungkin akan diuji oleh ahli balistik, ahli forensik, ya. Itu yang tidak akan terpengaruh, karena ahli balistik, forensik disumpah. Soalnya profesinya, berdasarkan fakta melihat itu. Fakta dilihat, membuat ilmunya, keluarlah keterangan, keluarlah pendapat ahli. Jadi soal BAP sekali lagi, itu kurupuk namanya. Oke.